Intro Ilkada Serentak tahun 2024 dalam rentang tanggal 27 Agustus sampai dengan 21 September 2024 adalah penelitian persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota Kemudian para calon kepala daerah tersebut yang memenuhi syarat akan ditetapkan sebagai pasangan calon pada tanggal 22 September 2024 Setelah itu pada rentang tanggal 25 September sampai 23 November 2024 pelaksanaan kampanye dan proses penghutan suara atau pemilihan kepala daerah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 kemudian dilanjut penghitungan suara akan berlangsung mulai tanggal 27 November sampai dengan 16 Desember 2024 Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum KPU tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu 2024 di atas 81% melebihi target rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020 sampai 2024 yaitu 79,5% Dalam catatan KPU, tingkat partisipasi pemilih pemilu 2024 menunjukkan angka Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 81,78% Pemilihan DPR 81,42% dan pemilihan DPD 81,36% Namun demikian, terdapat hal yang perlu dievaluasi KPU dalam pelaksanaan pemilu 2024 yaitu adanya pemungutan suara ulang atau PSU yang dilakukan di 738 tempat pemungutan suara dan pelaksanaan PSU ini sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih Untuk menghindari hal serupa serta berupaya meningkatkan partisipasi pemilih KPU berusaha meningkatkan partisipasi pemilih khususnya dalam Bilkada Serentak Tahun 2024 melalui berbagai macam kegiatan seperti melakukan edukasi langsung ke sekolah, perguruan tinggi, dan pondok pesantren mengajak organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih menyebar luaskan informasi ke pemiluan melalui beragam kanal media daring melakukan sosialisasi kepada organisasi profesi, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat menggelar program menarik untuk pemilih seperti lomba membuat video edukasi pemilu Dengan kegiatan-kegiatan tersebut KPU berharap partisipasi pemilih semakin tinggi sebab tingginya partisipasi pemilih menunjukkan keberhasilan pelaksanaan pemilu meningkatkan legitimasi terhadap pemerintahan dan perwakilan rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia Oleh karena itu pula, Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal turut serta berupaya mensukseskan program KPU dalam hal peningkatan partisi pemilih Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan PPK Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal yaitu Pertama, Peluncuran Kira Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 11 September 2024 Kegiatan ini diawali dengan estafet maskot pilkada dari PPK Kecamatan Jati Negara ke PPK Kecamatan Bojong yang diserahkan di titik pertemuan keduanya yaitu di Desa Lengkong, Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Selanjutnya, maskot pilkada diarak sejauh 1,8 km dari Desa Lengkong ke kantor atau sekretariat PPK Kecamatan Bojong Kemudian secara seremonial, maskot diserah terimakan dari Ketua PPK Kecamatan Jati Negara kepada Ketua PPK Kecamatan Bojong Terima kasih telah menonton! Bersama membangun tega kita tercinta walau beda tetap rupun berdaulah Ayo semua gunakan hak milik kita, kita pilih pemimpin berkualitas Bersama membangun tega kita tercinta walau beda tetap rupun berdaulah Bersama membangun tega kita tercinta walau beda tetap rupun berdaulah Dalam acara peluncuran kira pilkada serentak ini pula, Camat Bojong hadir sekaligus memberi sambutan Selain itu, nampak pula jajaran Korkop Mincam yaitu Kapolsek Bojong dan Dan Ramil Bojong Tamu-tamu undangan lainnya yang turut hadir dalam acara itu diantaranya Utusan dari KPUD Kabupaten Tegal, Ketua PPK Kecamatan Bumi Jawa, Jajaran Panwas Kecamatan Bojong, Ketua PWRI Kecamatan Bojong, Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Bojong, Perwakilan Partai Politik di Kecamatan Bojong, serta seluruh jajaran PPS di Kecamatan Bojong Acara yang berlangsung meriah ini didukung oleh Sanggar Lombang Sarwi yang menyuguhkan hiburan berupa irama gending Jawa dengan lagu-lagu klasik serta lagu modern Kegiatan kedua, melakukan edukasi langsung ke SMA Negeri Satu Pojong pada tanggal 12 September 2024 Sasaran edukasi langsung ke sekolah adalah peserta didik yang sudah berusia 17 tahun atau yang berkati 17 tahun pada saat Pilkada Serentak dilangsungkan Sambutan hangat para peserta didik ditunjukkan betapa atusiasnya mereka saat mengikuti kegiatan Tanya jawab dan kuis pun dilakukan untuk mengukur sejauh mana respon positif daripada peserta didik terhadap edukasi tentang Pilkada Serentak 2024 Sebagai rewet terhadap peserta didik yang paling aktif dalam menerima materi serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Pilkada Serentak 2024 PPK Kecamatan Bojong memberikan pinggisan sebagai tanda kenang-kenangan Kegiatan ketiga, dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada masyarakat Tanggal 13 September 2024, PPK Kecamatan Bojong mengadakan sosialisasi Pilkada Serentak di Desa Kajedengan dengan cara membagikan prosul Pilkada Serentak 2024 Selain itu, dilaksanakan pula senam bersama dan hiburan origin tunggal Kegiatan keempat Tanggal 14 September 2024, PPK Kecamatan Bojong melakukan sosialisasi Pilkada Serentak 2024 di pusat kegiatan masyarakat, yaitu Pasar Bojong Sosialisasi dilakukan dengan cara membagikan brosur Pilkada Serentak 2024 serta orasi Selain itu, PPK Kecamatan Bojong berkomunikasi langsung dan tanya-jawab tentang Pilkada Serentak 2024, baik kepada penjual maupun kepada pembeli Bagi yang dapat menjawab pertanyaan tentang Pilkada Serentak 2024, PPK Kecamatan Bojong memberikan pinggisan atau kenang-kenangan Dalam orasi yang dilakukan, terdapat warga Pasar Bojong yang memberikan respon acuh atau tidak peduli terhadap Pilkada Serentak 2024 Ini merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi dan perlu diberikan edukasi lebih Bahwa Pilkada Serentak 2024 bukanlah kepentingan individu atau golongan, melainkan kepentingan bangsa Indonesia Dimana seluruh warga masyarakat yang sudah memenuhi syarat memilih seharusnya tanpa dibaksa, mereka mengerti bahwa Pilkada itu penting Kegiatan Kelima Setelah melakukan sosialisasi di pusat keramean, PPK Kecamatan Bojong melakukan kirab ke seluruh pelosok desa di Kecamatan Bojong Dalam kirab, dioresikan bahwa masyarakat Kabupaten Tegal yang telah mempunyai hak pilih Agar tidak lupa datang ke TPS desa masing-masing pada tanggal 27 November 2024 Untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati Atau calon wali kota dan wakil wali kota Berdasarkan berita acara rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPS HP Dari 118 TPS, daftar pemilih di Kecamatan Bojong sebanyak 59.067 Terdiri dari 30.652 pemilih perempuan dan 28.715 pemilih laki-laki Lima kegiatan dalam rangka kira Pilkada Serentak 2024 telah dilaksanakan PPK Kecamatan Bojong Dengan demikian, masih ada dua kegiatan lagi Yaitu sosialisasi Pilkada Serentak 2024 pada basis pemilih di Desa Patunyena pada tanggal 15 September 2024 Dan penyerahan maskot Pilkada ke PPK Kecamatan Bumi Jawa pada tanggal 17 September 2024 Ayo ayo pergaka kabupaten tegal Ayo cobos gunakan hak pilih kita Kita pilih bupati dan wakilnya Ayo Pilbuk tegal lancar aman dan gembira Aja telale Bersama membangun tegal Bersama membangun tegal Bersama membangun tegal Bersama membangun tegal kita tercinta Ayo semua gunakan hak pilih kita Ayo kita pilih pemimpin berkualitas Bersama membangun tegal Bersama membangun tegal Bersama membangun tegal Ayo ayo pergaka kabupaten tegal Ayo cobos gunakan hak pilih kita Kita pilih bupati dan wakilnya Ayo Pilbuk tegal lancar aman dan gembira Aja telale Bersama membangun tegal Bersama membangun tegal Bersama membangun tegal kita tercinta Walau beda tetap rup pun bergaulah Bersama membangun tegal Ayo semua gunakan hak pilih kita Ayo semuanya gunakan hak pilih kita Ayo kita pilih pemimpin berkualitas Kan cabatin aja padang nanti glalen Suara kita untuk kabupaten tegal Aja glalen pada nyoblos di TPS Dari kita untuk Kabupaten Tegal Ayo ayo perga Kabupaten Tegal Ayo cobos gunakan hak pilih kita Kita pilih bupati dan wakilnya Pilbuk Tegal lancar aman dan gembira Ajak lelale, yogos mani 27 November 2024 Bersama membangun Tegal kita tercinta Walau beda tetap rupun berdaulah Ayo semua gunakan hak pilih kita Kita pilih pemimpin berkualitas Kan cabatin aja pada nganti kelalen Suara kita untuk Kabupaten Tegal Ayo nyoblos pada nyoblos Ayo nyoblos pada nyoblos Ayo nyoblos Ajak lelale, yogos mani 27 November 2024 Bersama membangun Tegal kita tercinta Setelah walau beda tetap rupun berdaulah Ayo semua gunakan hak pilih kita Kita pilih pemimpin berkualitas Kita pilih pemimpin berkualitas Kan cabatin aja pada nganti kelalen Suara kita untuk Kabupaten Tegal Ajak lelale pada nyoblos DPS dari kita untuk Kabupaten Tegal Ayo nyoblos Ayo ayo perdaka Kabupaten Tegal Ayo nyoblos gunakan hak pilih kita Kita pilih pemimpin berkualitas Dan wakilnya Ayo Pilbuk Tegal lancar aman dan gembira Ajak lelale, yogos mani 27 November 2024 Bersama membangun Tegal kita tercinta Walau beda tetap rupun berdaulah Ayo semua gunakan hak pilih kita Kita pilih pemimpin berkualitas Kan cabatin aja pada nganti kelalen Suara kita untuk Kabupaten Tegal Ayo nyoblos Ayo nyoblos pada nyoblos Ayo nyoblos pada nyoblos Ajak lelale, nyoblos mani 27 November 2024 Bersama membangun Tegal kita tercinta Halalau beda tetap rupun berdaulah Ayo semua gunakan hak pilih kita Kita pilih pemimpin berkualitas Kan cabatin aja pada nganti kelalen Suara kita untuk Kabupaten Tegal Ajak kalian pada nyoblos di TPN Dari kita untuk Kabupaten Tegal Bersama membangun Tegal Bersama membangun Tegal Bersama membangun Tegal Bersama membangun Tegal Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton